Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Oke pada kesempatan kali ini kita akan mereview yang yang sudah saya beli kemarin yaitu ini lampu D2 laser ya kita akan review seperti ini barangnya merknya H09 tiba gigi let's put let's for break ini yang putih-kuning ya putih-kuning spesifikasinya seperti ini 12w 12v seperti ini oke jadi seperti ini kemarin saya beli dua dua piece ya jadi untuk ini ini isinya satu ya satu piece kemudian saya juga beli untuk di sepion kiri jadi nanti segini ya untuk pemasangan di sepeda motor Nah sebelumnya kita review dahulu untuk lampunya ya jadi seperti ini untuk harganya berapa bangun tuh yang tipe gigi ini terjangkau sekali ya di bawah 100.000 ya kurang lebih di harga 50ribuan nanti linknya saya kasih di deskripsi ini saya beli dua jadi kurang lebih ya kisaran 150-an udah termasuk ongkir ya seperti itu nah kita buka saja langsung kita unboxing nih kita dapatkan baut-baut dan kunci L nya ya kita dapatkan beserta kunci L nya kemudian kita dapatkan kemudian ini dia lampunya nah untuk yang tipe gigi ini sudah ada kipasnya ya belakang seperti seperti ini jauh nine nah ini bracketnya untuk di sini bisa begini bisa gini tergantung akan dipasang dimana ya seperti itu bisa dipasang segini ya gini nah tergantung kalian mau pasangnya ya oke tidak ada lagi jadi kurang lebih segini ya kita masukkan dahulu dan untuk yang versi murahnya juga ada kalau nggak salah itu tipe QR nah itu nggak ada kipasnya ya jadi agak kecil nah kemudian tidak ada kipasnya yang ini tipe gigi ada kipasnya harganya terjangkau dengan harga kurang lebih 100 ribuan kalian kalian sudah dapat lampu seperti ini ini sama ya kurang lebih sama oke nah seperti ini kita coba untuk lihat secara detail nah ini kipasnya seperti ini oke kita coba nyalakan ya teman-teman kita coba nyalakan hasilnya seperti apa oke dan ini sudah ada sekunnya kalau yang biasanya kan tidak ada ya teman-teman tinggal kabel saja ini tidak ada sekunnya jadi kalian tinggal beli soketnya saja oke kita coba nyalakan oke teman-teman langsung saja kita nyalakan untuk warna kabelnya yaitu hitam ya kita sambungkan hitam kemudian merah itu adalah warna putih ya nah seperti ini warna putih kemudian kalau kita sambungkan untuk yang kuning itu akan berubah jadi kuning seperti ini ya teman-teman kalau digabungkan kalau digabungkan bagaimana bang oke kita gabungkan nah nyalanya akan jadi warna white seperti ini ya putih kuning nyala semua nah seperti itu ya teman-teman nah tinggal kalian pilih nih kalau gini yang kuning itu di atas nah yang di bawah putih kalian tinggal pilih kalau kalian mau kita tinggal dibalik saja yang warna kuning di bawah yang putih tinggal dibalik saja ya tergantung pemasangan kalian nah seperti ini kemudian kipasnya kipasnya mengarah kemana bang oke ini kipasnya jadi ini tisu kipasnya itu kemana nah jadi kipasnya itu nyedot ya teman-teman kipasnya itu nyedot ke dalam untuk mendinginkan si komponen yang ada di dalam nah jadi dia tidak nyembur keluar tapi dia nyedot ke dalam ya seperti ini oke jadi kipasnya itu nyedot ke dalam ya dia menyedot ke dalam nah seperti itu ya oke jadi kita nanti akan coba untuk di kondisi malam hari ya teman-teman nah satu aja sudah terang banget ya teman-teman kalau satu lampu saja sudah terang banget apalagi kalau ini ada dua mungkin lebih terang lagi ini ya bagian kipasnya coba kita lihat lebih jelas ini dia kita nyalakan nah kipasnya berputar ya kita matikan nah seperti itu ya untuk kipas oke teman-teman jadi kita sudah berada di halaman rumah kondisi malam hari dengan cahaya lampu teras ya teman-teman nah ini ada lampu teras kemudian ini sudah di halaman langsung saja kita nyalakan untuk nyala lampunya ya kita nyalakan untuk warna putih dahulu nah teman-teman jadi seperti ini untuk nyala lampunya ya terang banget dan ini melebar ini bisa jauh ke sana ya teman-teman ini dia ini untuk di atap rumah ini baru satu lampu teman-teman ini baru satu lampu coba kita nyalakan untuk dua lampu ya nah ini dia teman-teman jadi kalau nyala dua lampu itu seperti ini nah tebel banget bisa untuk terlebar juga bisa untuk atas bawah juga nah ini untuk yang cahaya warna putih dengan kondisi halaman rumah dan lampu cahaya lampu seperti ini kita coba untuk yang kuning ya kalau kuning seperti ini bosku nah jadi kurang lebih kalau kuning itu seperti ini ya nah ini bagus banget untuk ketika hujan bisa perlebar gini ya misalkan kalian pasang dua nah bisa gini atau satu saja seperti ini nah melebar ya seperti ini terang banget bosku terang banget ini melebar mantep ya oke cocok di segala cuaca bosku nah seperti ini nah seperti ini oke oke teman-teman jadi seperti itu untuk dinyala malam hari dan ada cahaya lampu di sekitarnya ya masih tetap terang banget oke mantep ya oke bosku jadi kurang lebih seperti itu untuk nyala lampunya dengan harga yang sangat terjangkau kita bisa dapatkan lampu dengan kualitas yang bagus ya seperti ini ada ada kipasnya putih kuning ya seperti itu dan untuk nanti mau pasang apa bang oke nanti mau saya pasang di paket PNP untuk Jupiter M8 New ya seperti itu nanti untuk Vega RR maupun Vega ZR nanti ada projectnya tersendiri oke setelah ini ya ini baru datang lampu dan switchnya nanti kita bikin untuk paket lengkapnya yang kemarin mau request-request ya segera saya videokan dan saya bikinkan ya oke nanti untuk link pembelian ada di deskripsi untuk di lampu ininya oke murah meriah cita-cita tercapai oke cukup sekian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye